Dalam rangka mencari bibit-bibit unggul atlet karate di Kabupaten Cilacap dan Lanel Cilacap gelar open turnamen karate dan Lanel Cup. Turnamen diikuti sebanyak 551 karateka mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Kejuaraan antar pelajar ini sebagai tolak ukur program pelatihan atlet baik di dojo, klub, ranting maupun di perguruan karate masing-masing. Open turnamen karate dan Lanel Cup berlangsung di Gorwijaya Kusuma, Jalan Dinjani, Cilacap dibuka PJ Bupati Cilacap yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap, Paiman. Turnamen diikuti sebanyak 551 karate dari usia dini hingga perguruan tinggi. Pembukaan turnamen dan Lanel Cup ditandai dengan menapu beduk bersama-sama oleh Forkom Bimda, Ketua Umum Farki Kabupaten Cilacap, Kolonel Laut Bambang Subeno, Ketua Koni Cilacap, Bambang Sri Wahono, para stakeholder dan undangan lainnya. Ketua Umum Farki Kabupaten Cilacap, Kolonel Laut Bambang Subeno dalam sambutannya mengatakan, kejuaraan karate antar pelajar ini merupakan rangkaian salah satu program kerja Farki Kabupaten Cilacap setelah hampir 3 tahun vakum tanpa payung legalitas. Ia meyakini semua perguruan, dojo, klub, dan para pelatih di Cilacap tak pernah berhenti melakukan pembinaan dan tetap kontinu menempa diri dan melakukan latihan. Hal ini terbukti dalam setiap berbagai event kejuaraan karate, semangatnya luar biasa. Bahwa dalam satu bulan terakhir, Farki Cilacap telah melaksanakan 3 kegiatan, yaitu pertama, seleksi atlet tingkat kabupaten, kedua, mengikuti kejur prof karate piala ketua Farki Jateng, ketiga, kejuaraan karate antar pelajar dan Lanel Cup yang berlangsung tanggal 27-28 Januari 2024 ini. Dalam kesempatan tersebut, Dan Lanel Cilacap Koloner Laut P. Bambang Subeno menyerahkan penghargaan terhadap atlet karate yang sukses di kejur prof Jateng. Dalam kejur prof karate piala ketua Farki Jawa Tengah tersebut, kontingen Cilacap meraih sebanyak 14 medali yaitu 4 emas, 7 perak, dan 3 perunggu. Kontingen Cilacap berhasil menduduki 5 besar dari 46 kontingen dari berbagai kota dan provisi di Indonesia. Dan Lanel Cilacap berpesan kepada para atlet untuk terus berjuang semaksimal mungkin dan menerapkan materi yang diajarkan oleh pelatih. Bertandinglah dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas. Dari Cilacap, Ramiana, Banyemas TV melaporkan.